Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan Pagi 4 Januari 2021 Dengan judul, Agar Kita Disucikan Sebagaimana Kristus Suci Adanya Ayat inti Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3 Keterangan, Kristus mau meninggikan dan menghaluskan pikiran manusia, menyucikannya dari segala dosa, agar ia boleh menghargai kasih yang tiada taranya. Melalui pertobatan, iman, dan perbuatan baik, ia boleh menyempurnakan tabiat yang benar, lalu menuntut melalui jasa-jasa Kristus, kesempatan istimewa menjadi anak-anak Allah. Asas-asas kebenaran ilahi yang diterima dan disimpan dalam hati akan membawa kita kepada suatu ketinggian kemuliaan moral yang tidak kita duga mungkin untuk kita capai. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kesucian hati dan hidup ialah mata pelajaran terpenting yang diberikan oleh Kristus. Dalam kotbannya di atas gunung, setelah merinci apa yang mesti dilakukan supaya berbahagia, dan apa yang sekali-kali tidak boleh dilakukan. Ia berfirman, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kesempurnaan, kesucian, ini akan memberikan kepada mereka keberhasilan dalam menjalankan asas-asas yang telah diberikannya kepada mereka. Nah, tanpa kesucian ini, hati manusia itu kikir adanya, berdosa dan jahat. Kesucian akan membawa pemiliknya berbuah banyak, dan berkelimpahan dalam segala perbuatan yang baik. Ia tidak akan pernah menjadi lelah dalam berbuat baik, tidak pula ia mencari kedudukan dalam dunia ini. Melainkan ia akan memandang ke depan dengan kedudukan yang akan diperoleh dari Raja Surga apabila ia akan meninggikan umatnya yang disucikan dan saleh kepada tahtanya. Kesucian hati akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Sebagaimana ala suci adanya dalam lingkungannya, demikian juga manusia harus suci adanya di lingkungannya. Dan dia akan menjadi suci kalau Kristus dibentuk di dalam hati serta pengharapan kemuliaan, ditiru dan dipantulkan seperti tabiat Kristus. Keagungan kemuliaan tabiat orang Kristen akan bercahaya seperti matahari. Maka sinar terang dari wajah Kristus akan dipantulkan atas mereka yang telah menyucikan dirinya, sebagaimana ia juga suci adanya. Kesucian hati akan membawa kepada kesucian hidup. Saudaraku yang kekasih, Kita dipanggil untuk menghidupkan satu kehidupan yang suci sama seperti Kristus yang suci adanya. Kita harus membuang semua pemikiran yang berdosa, yang jahat dan kikir. Dan janganlah kita mencari kedudukan di atas dunia ini. Jadilah suci sama seperti Kristus yang adalah suci adanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami meminta pertolongan kuasa dan kasih Tuhan untuk menyanggupkan kami menghidupkan satu kehidupan yang suci, karena Kristus adalah suci adanya. Dan marilah Tuhan hari ini berperkara dengan kehidupan kami. Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami, membuka pintu-pintu sorga dan mencurahkan berkat kepada kami ketika kami menjalankan usaha dan pekerjaan hari ini. Dan permohonan kami, marilah Tuhan tetap memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyertakan hidup ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.